Aku bacain ya dari cerita para bestie Apa yang akan kamu lakukan untuk hidupmu sekarang? Bestie jawabnya gini Sudah tidak ada gairah hidup ci Kecuali withdraw di ateng Bisa secepatnya dibuka Kejam dan sadis nih pak Bila ini ci First of all bestie Gimana ya ngomongin aku Pertama ya pastinya prihatin dengan keadaanmu Tapi kalau kamu hanya merenungi saja Ke satu titik yang gak kelihatan Jalan keluarnya akan seperti apa Bukannya gak tambah pusing ya Ada baiknya kamu memikirkan cara lain untuk melanjutkan hidup Terus kalau memang mau fokusnya di soal withdraw Maka lakukanlah sesuatu untuk mendapatkan uangmu kembali Ini aku share sedikit aja ya Mengenai bestie-bestie yang sedang berjuang Memperjuangkan withdraw Kalau ini share aja Sekali lagi mau diterima silahkan Gak diterima juga gak apa-apa Saya gak rugi apa-apa Mau kamu pakai saran saya Tidak dipakai saran saya Tidak ada ruginya buat saya Tetapi ada baiknya Bestie juga saat ini mulai dengar-dengaran Atau belajar mendengarkan Kalau terus berbicara Dan cuma pointing kesalahan orang Atau menyalahkan orang lain Kamu tidak akan pernah mendapatkan solusi Jadi untuk para bestie yang saat ini sedang memperjuangkan withdraw Fokuslah Fokuslah pada withdraw itu sendiri Jangan lari kemana-mana Fokus kejar Atau dapatkan kembali uangmu Dengan cara yang tepat Tidak ngelanggar hukum Ini saran aku Mau dipakai silahkan Gak dipakai gak apa-apa Saya gak rugi apa-apa juga Again Kalian seharusnya bersatu Untuk memperjuangkan visi-misi yang sama Yaitu withdraw Jangan terkecoh dengan hal-hal lain Misalnya ada koin lah Ada komunitas inilah itulah Itu tuh di luar dari Renah kalian yang ingin memperjuangkan withdraw Masalah koin itu lain cerita Kalau kamu mau investasi ke koin A, B, C, D It's up to you Tapi Jangan dicampur aduhkan sama urusan withdraw Walaupun nanti Misalnya withdraw-nya pakai koin tersebut Itu bukan urusanmu Itu urusan yang punya usahanya seharusnya Kamu fokusnya ke WD aja Jangan lari kemana-mana Udah fokusnya ke satu arah aja Withdraw Suara kalian itu lebih banyak 300 ribu orang Masa gak didengar Suara kamu lebih bergema lagi sebenarnya Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah Caranya bersatu gimana Ci? Oke caranya bersatu adalah kalian harus buat suatu perkumpulan Yang memang memperjuangkan withdraw Gak usah ke yang lain-lain Kalau memang fokusnya withdraw yaudah withdraw aja Jangan yang oh aku punya pangguyuban Bersatu Kepisah bukan satu kesatuan dari manajemen Tapi mendukung Nah kalau misalnya yang didukungnya benar Kalau yang tidak didukungnya ternyata Bertolak berakang dengan harapanmu Apakah kamu sudah siapkan itu Jadi lebih baik kalau punya suatu Mau paguyuban kayak namanya Mau perkumpulan apa kayak namanya Pengejar withdraw lah apalah Atau korban Atau apapun itu It's up to you guys Yang penting kamu konsisten Kejarnya withdraw Udah itu aja Jangan mendukung gerakan apapun Yang justru dari manajemennya Kalau kamu mau dukung Kalau kamu sudah dapet uangnya Kalau gak dapet uangnya Mau ngapain dukung Coba deh Pikirin deh Ini aku pakai analogi ya bestia Gini Kamu suka banget sama makanan manis Suka banget sama makanan manis Sementara aku meng-campage Makanan manis itu adalah makanan yang tidak sehat Makanan manis itu berbahaya Blah-blah-blah Segala macam Lalu kamu yang menyukai makanan manis Merasa Ih kalau gak suka makanan manis Yaudah deh Gak usah ribut Ngapain sih harus cerita tentang bahaya makanan-makanan manis Kamu merasa terganggu Sebenarnya ketika kamu memutuskan makan makanan manis Itu terserah kamu Waktu saya meng-campage Bahwa makanan manis itu tidak sehat Karena saya tahu kebenarannya Makanan manis itu tidak sehat Makanya saya memberitahukan Masalah kamu mau ambil Atau mau mengindahkan Apa yang saya kempensikan tersebut Itu balik lagi ke kamunya Kita loh Ini aku share lagi pakai analogi makanan manis ya Ketika kamu mengambil keputusan Oke deh kayaknya aku Coba dengerin apa kata si C. Olive ini Kalau makanan manis ini memang berbahaya Kalau gitu Aku cari tahu deh Benar gak sih omongannya dia Dan kamu menemukan beberapa hal yang memang ternyata Oh iya terbukti nih berbahaya Kalau saya makan makanan manis Yaudah deh Saya ikutin caranya C. Olive deh Untuk hidup sehat Gak makan makanan manis lagi Nah apakah saya mendapatkan sesuatu Ketika kamu memutuskan untuk tidak makan makanan manis Enggak juga Saya gak punya rumah sakit Tahu saya gak punya suplemen Jualan yang memang Untuk makanan-makanan manis Atau apalah itu Enggak kan saya gak jual apa-apa Jadi saya Tidak ada kepentingan sebenarnya Gak ada keuntungan juga Waktu kamu memutuskan Untuk ngikutin saya Atau enggak juga Itu gak ada apa-apanya Saya gak dapat apa-apa juga Ngerti gak sih sampai situ Nah sekarang kita balik keadaannya Kalau misalnya Kamu Aku pokoknya gak peduli sama omongan orang Aku kekeh Ngikutin orang yang ngasih aku makanan manis ini Karena menurut aku Aku suka banget Dimanis-manisin Aku seneng dikasih janji manis Aku seneng makan makanan manis Apapun itulah yang manis-manis Itu kan keputusanmu Suatu saat nanti Ternyata makanan manis itu berbahaya Berbalik ke badanmu Memakan dirimu sendiri Kamu jadi stres Diabetes Jadi tambah Gak sehat misalnya Gara-gara kebanyakan makanan manis Apakah kamu bisa menyalahkan orang tersebut? Apakah kamu bisa Mengubah hal tersebut? Kan enggak juga Yang mempunyai keputusan Mau hidup sehat atau gak sehat Itu diri kamu Kamu yang mengontrol hidupmu sendiri Dirimu sendiri Sekarang kamu juga Yang akan memutuskan Apa yang akan kamu lakukan Pengen jual ginjal Aduh Buat bayar hutang Menumpuk keluarga saya Hancur gara-gara Aduh besti Jangan Jangan Kamu ngapain Aduh Terus ginjal kamu Cuma satu gitu Kalau hidup Kalau gak hidup kau Ih Cari masalah kau Jangan 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 Gak usah nyiksa dirimu sendiri Jangan Ngapain kamu Ngerugiin dirimu sendiri Begitu Sudah Kalau misalnya kau hutang Hutang sama siapa Kau bilang aja terus terang Aku udah gak bisa lagi Bayar hutang Apa yang harus aku lakukan Aku udah gak punya duit lagi Jangan kau rugikan dirimu sendiri Lebih baik kau jantan Kau bilang aku gak bisa bayar hutang Lalu Uangmu ada dimana Tagihkan uangmu Di tempat yang sebelumnya kau simpan itu Jangan malah kau rugikan dirimu sendiri Jangan Buat apa begini Kamu yang rugi Buat apa No Jangan lakukan ini Please Besti Besti Jangan Punya pikiran pendek Yang bikin kamu bahaya Ingat anak Ingat keluarga Please Berdoa agar sebaiknya dibukakan Pintu hatinya Kalau tidak juga Mereka kualat Besti aku no comment Kalau ini Soal doa Itu urusanmu Doamu apa Kalau aku sih percaya gini Doa orang benar Besar kuasanya Itu tertulis di Alkitabku Dan Kalau aku Boleh memilih Dan memberikan saran Untuk Besti Berdoa lah yang baik-baik saja Urusan perkara Tabur tua Itu bukan Kendali kita Bukan urusan kita Itu urusannya Tuhan Jadi Kalau Besti mau Lebih baik Besti berdoa yang baik-baik Untuk dirimu Ataupun Besti mendoakan Orang tersebut Itu aja Karena Ketika doa itu Berbalik ke kita Maka Hal baik pula Yang akan kita dapatkan Daripada sibuk Mendoakan Hal-hal yang tidak baik Saya rasa Tuhan Lebih senang Berdengarkan kata-kata Yang Enak didengar Biarlah Manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Itu aja Besti Okay?